Sekarang musim durian dan sukun, yuk kita buat olahan makanan yang enak. Mari kita buat sari manis sukun durian dengan gula merah. Untuk resep dan cara pembuatan simak video berikut ini hingga selesai. Siapkan satu buah sukun yang sudah tua, kemudian kita kupas sukun, lalu kita potong-potong. Kemudian kita kukus sukun hingga lunak. Selanjutnya, kita angkat sukun yang sudah dikukus. Kemudian haluskan sukun dan dihaluskan dengan 100 gram daging durian. Di sini, saya haluskan menggunakan chopper. Setelah semuanya selesai dihaluskan kita aduk, agar duriannya tercampur rata. Bentuk sukun sesuai selera. Setelah semua sukun selesai dibentuk, kita kocok lepas 2 butir telur. Celupkan sukun ke dalam telur. Goreng sukun di minyak panas. Gunakan api sedang. Balik sukun, agar matangnya merata. Setelah warnanya berubah jadi kuning ke coklatan, kita bisa angkat dan tiriskan. Selanjutnya, lelehkan 200 gram gula merah dengan 250 ml air. Masak hingga mendidih dan gula larut. Setelah gula larut, kita bisa angkat dan saring air gula. Sari manis sukun durian siap dinikmati. Rasanya itu sangat enak. Wangi duriannya terasa dan ditambah rasa manis dari gula merah. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum.